Hai berikut ini cara untuk menggunakan dan mengaktifkan OTG di HP ITEL jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalian bisa buka yang namanya pengaturan nah OTG biasanya kalau kita ketik di sini OTG itu muncul juga tapi kalau kalian ingin mencarinya di koneksi lainnya nah disini ada yang namanya OTG jadi OTG itu kalau tidak ada sambungan dia otomatis non-aktif setelah 10 menit jadi setiap kita mau menyambungkan OTG harus aktifkan manual dari sini di beberapa HP biasanya dari sini bisa tapi tidak ada pintasan OTG nya nah tidak ada jadi kita langsung aktifkan dulu sambungkan dengan perangkat OTG bisa dengan flashdisk keyboard dan lain-lain ini saya contohkan flashdisk apakah terbaca atau tidak ini ada OTG adapternya juga untuk menyambungkan Hai nah berhasil terhubung ke USB OTG lihat di bagian ini nah disini ada menu yang namanya semua 2 bekas nah itu ada OTG kalau berupa penyimpanan kita tarik seperti ini baru kita lepaskan disini nah ada opsi cabut nah kalian cabut saja baru kalian cabut dari sini kalau berupa yang namanya keyboard namun itu langsung dicabut tanpa harus dicabut dari menu itu silahkan dicoba Italgo ngomong selamat menikmati